Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua-semoga baik-baik saja Teman-teman terima kasih yang sudah doain saya Yang sudah peduli sama saya Atas kejadian kecelakaan kemarin Alhamdulillah sekarang saya sudah agak sehatan Sekarang itu sudah masa pemulihan lah gitu loh Tapi kalau untuk tidur ke kiri itu masih sakit gitu Tapi kalau untuk dibawa jalan Alhamdulillah sudah bisa diajak Apa ya Bekerja sama lagi nih badannya gitu Nah sekarang Sekarang kita ini Sudah ada di rumah sakit Kita sudah di rumah sakit Dan kita akan ngejemput Karsini dan Umar Jadi kita mau jemput 2 pasien kita Yang dirawat disini Kemarin itu kan Hamidua lebaran itu kita mau jemput ya Tapi karena Ada insiden ada musibah Yang kita tidak duga-duga Akhirnya kita tunda Dan Alhamdulillah pihak rumah sakitnya pun Mengerti keadaan kita Akhirnya yaudah kita komunikasi terus Sama pihak rumah sakit Dan Alhamdulillah Pihak rumah sakit juga Apa ya Kayak memahami lah Dan sekarang kita sudah ada disini Kita sudah janjian Mau jemput Karsini dan Umar Alhamdulillah teman-teman Kita sudah Ngejemput Teteh Karsini dan Pak Umar Nah itu Kita perjalanannya itu udah Hampir 2 jam ya sekarang ya Jauh ya Pak Umar ya Teteh mana hitungnya Maskernya Oh Pak Umar ada ya Mobil Terus gimana perjalanan Ngantuk ya tadi Ngantuk ya Pak Umar ya Terus Pak Umar tadi Nyemil-nyemil aja itu di jalanan Dan sekarang kita sholat dulu teman-teman Sebelum sampai ke rumah Kita sholat dulu Nanti setelah sholat kita cari makan ya Ya mau gak Pak Umar ya Cari makan dulu Kita makan dulu ya Ambil ngobrol-ngobrol nanti Ini sholat apa nih Ingat gak Sholat apa nih Juhur Bener Bener teteh Sholat juhur Juhur berapa rakaat Empat Empat Bener Ini sholat juhur gimana Ingat gak Ingat gak Usoli Ingat gak Pak Umar Gimana gue Soli Rakaatin Rakaatin Mustaf bilang Juhur berapa rakaat Juhur berapa rakaat Juhur berapa rakaat Pulang dari rumah sakit Senang Udah nyambung nih Pak Umar Terus Pak Umar disana Ngapain aja Boleh tau gak Disana di rumah sakit Ngapain aja Ini mah cerita aja Cerita aja Apa Makan Sholat Pariwara Pariwara Apa pariwara Beraktifitas Berapu itu Oh beraktifitas Beraktifitas Ya Makan itu Aktifitasnya apa aja Apa aja Kita masuk Apa Bersih Oh bersih 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 Terus Kasih obat Obatan lancar Betah gak disana Kurang betah Kurang betah ya Mau dirumah ya Nanti kalau dirumah Mau iya dimana Di rumah Tete ada Oh dirumah Tete Oh iya Jangan Jangan diini lagi Rampir lagi Gak boleh Mau gak dirantai lagi Mau Gak mau Malu kan Terus perjalan tambah berat Terus perjalan tambah berat Oh diterus perjalan tambah berat Ya Kalau misalnya Rampir lagi Nanti tambah berat Tete kar sini Kenapa Kar sini Tete kar sini ada yang dirasa ya Pak Umar Coba Pak Umar tanya Apa yang dirasa Tete Kenapa Sakit badan Sakit apa Sakit apa Wajah Sakitnya apa Kenapa Sakitnya gimana Masih penyakit dalem Atau gimana Itu Perutnya Tete kar sini Agak membesar perutnya Kita gak tau Ini Tete Hampir Amang dari kecil Amang dari kecil Terus sakit badannya Semenjak dimana Sakit badannya Semenjak dimana Sakit badannya Oh gak sakit Tadi katanya sakit Sakit badannya Semenjak dirumah sakit Atau Sebelum rumah sakit Sakitnya gimana Sakit banget Kok gak tau Kok gak tau Jadi pengen cepet-cepet pulang Ya Jadi kita dikit lagi Sekitar setengah jam lagi Lagi lah Nyampe rumah Tapi nanti makan dulu Makan dulu Ya Tete Dekat sini Makan dulu Nanti Setelah itu Kita baru nyampe rumah Terus Pak Umar Pak Umar Kalau boleh tuh Kita citain Mau jadi apa Kita citain Mau jadi apa Kerja biasa Kerja biasa Terus kemarin Isi-isi ini Ngebakar rumah Emang kenapa sih Kalau rumah dibakar Kenapa Boleh tau gak Yang rusak luang 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 Dibakar Terus Yang rusak luang cari sampah Terus Kenapa Itu bisa dirantik kakinya Kenapa Kerjaan datang Kerjaan datang Oh Ini agak pulang Nyambung Oh iya Ya udah Nanti kita pulang Kita teka sini Teteka sini Nanti kalau di rumah Mau ngapain Hah Ngapain Jangan nangis ya Kita mau sampai Mau sampai ke mamah Nyata ya Nyata ya Nyata ya Nyata ya Yaudah yuk Kita langsung ke sana aja Karena kasian juga Pak Umar sama Kasiannya nih Udah Udah kangen sama keluarganya ya Mau lebaran sama keluarganya ya Iya Dimana Ditorongnya Bu Gimana pak Sehat Sehat alhamdulillah Disana atau gimana Disini Terserah pak Terserah Tepat biasa aja ya Terserah semua Bawa Bawa Kasiannya Bawa 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 Disana ya Iya Tekan sini kok Kayak ini murung gitu Kalau ini murung Kayaknya gak tau kenapa Mau ketemu Keluarganya gak Mau yaudah Yaudah hayuk Aduh Aduh salaman sama ibu Udah 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 Salaman Semuanya salaman Semuanya salaman Tuh Mantap Mantap Udah Udah nyampe Pak Umar Udah kenyang makan Ketik 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 ini dah Ya kan Kampung halaman ini Pak Kampung halaman Apa nama kampungnya Linggar Sari Citi ASK hijau Citi ASK hijau Apa CSK Citi ASK hijau Pak Umar kalau Seorang cewek cakep Yang ngeliatin Mau aja Yang ngeliatin di handphone Aduh Pak Umar Kalau Pak Umar ada Rada ini Rada meninya Cuman Kak Karsini tuh Kayaknya ada yang dirasa Aku gak tau ya apa Katanya Kak Karsini Dia Sakit pinjang atau sakit apa gitu Aku gak tau lah itu Cuman Tadinya kan aku kira kan hamil Dia kan makin gede tuh perutnya Tapi pas disana di test pack Negatif Jadi memang perutnya itu Memang perutnya yang Yang buncit Kalau Pak Umar tuh udah agak mending Udah bagus Umar-umar Hanya wartawan Martawan apa Wartawan Wartawan Hancol Rekan-hancol Rekan-hancol Mar Oh yuk beres Oh beres tuh Mawar Bik bu Bik bu Tadang-hancol Tadang Tadang BW-nya Tadang BW-nya Oh nyarepan senarik Tapi Tapi katanya itu Pak Umar Dua mau ngapain Mengejahit katanya Ngejahit Itu pernah Belajar sama saya Oh Apa RW ya Pak RW kan ini Iya Pak RW Belajari Pak Haji Pak RW Lama ya Kalau Gila Jawa Kenapa Dik Ajak Pak Pak Arsa Gimana Pak Nganasin Koko Tapi Pak Kalau misalnya diajak ngobrol Jadi Kalau misalnya dia Rada lama gitu Jawabnya Kita Ituin aja Kita apa namanya Sentak aja gitu Dia ikut Ibi-bibinya mana Oh ibi-bibinya Ya Allah Silahkan Tadi kan Saya Saya tanya Pak Umar Pas tadi kan Sebelum sini kan Juhuran dulu Makan dulu kan Terus abis itu Emang belum sempat Ngerokok dia Terus Saya bilang Pak Umar Kenapa kemarin Ngebakar rumah Saya bilang gitu kan Saya emang bukan ngebakar Saya emang ngebakar Yang sisa-sisahan Yang udah rusak Kata dia gitu Emang bener ya Bener pak Bener Yang dari pokas Apa Buangan Berarti gak semua rumah Dibakar kan Tapi ngerti dia Setelah itu Saya kan Kalau manusia yang pilih Dia suka bakar-bakaran Cuma Yang ambil dari ini Dibakar buangan Kalau ada Anjan Cuka mentok Itu diambil Nah terus Saya tanya kan Terus Kenapa kalau gak bakal rumah Di rantai Aku bilang gitu kan Dia ngelantur Jawabnya setelah itu Wah saya bilang Gak nyambung Dua kali bi Ini bi Ini kan Dari RS nya nih bi Ini mana ya Ini pak Umar nih Nah ini pak Umar Mungkin Yang ngerti Pak RW kali nanti ya Atau ibu wajib Ini nanti Obatnya pak Umar Ini nih Dua kali sehari Ini pagi Sore Yang dua kali sehari Ini pagi sore Sebelum atau sudah makan Gak apa-apa Sebelum makan Atau sudah makan Gak apa-apa Kalau yang ini Satu kali sehari Malam aja Kalau mau tidur Ini Bisa kan Bisa Bisa Nanti Ini kan Ini buat berapa hari Ya kalau gak salah Ini pegang aja nih Kalau gak salah Buat 10 hari Kalau gak salah Sore isuk Ya tenang dek hari doang Nah ini Amplopnya Amplop ini Surat buat Rujukan Buat selanjutnya Buat berobat Buat berobat selanjutnya Surat kontrol Nanti ini habis Sebelum ini habis Udah lapor Misalnya ke Pak RW Atau ke Putkesmas Tempat gitu Udah lapor Nanti Kalau misalnya Di Putkesmas Gak ada obatnya Nanti Dari Putkesmas Rujuk ke RSUD pak Atau RSUD Nanti dari RSUD Dapat obat ini Tapi kalau untuk Obat ini kan Jatuhnya udah rujukan Dari RSJ-nya Jadi gak usah Minta rujukan lagi Ke Putkesmas Nanti Nah ini buat sekali doang Tapi nanti buat Kalau ini udah habis Buat nextnya lagi Mau minta rujukan Mintanya ke Putkesmas Buat ke RSUD Kita sekarang mau ke rumah Karsini Jadi Kita mau serahin ke keluarganya Karena memang Kita harus Apa ya Selaturahmi Lebaran juga Momen lebaran Terus Maaf-maafan Tuh Pak Barthu Dan maaf-maafan tuh Sama ibunya Karsini Minal izin Olfa izin Ibu Mohon maaf Lahir batin Sehat ya Alhamdulillah Salaman Salaman Pak Selamat pagi Selamat pagi ini bajunya bagus tuh manja deh manja deh manja deh kemana-mana kemana-mana jadi jadi insya Allah nanti apa namanya untuk obat maksudnya ini kan ada obat nih nanti setelah obat ini habis nanti lapor aja ke pihak keluarga sempat maksudnya ke merintah desa sempat ke parw atau siapa gitu ibu ya ade terimakasih sama 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 ibu kita kan ikhtiar ya kita gak ada yang tau ya kita namanya ikhtiar mau kemana pun ayo yang nyembuhin emang yang Allah yang punya karena kan ini juga udah setelah ini ya Pak Adif juga enggak tetap mantau ya setiap ini ya mungkin saya laporan pak gitu ibu udah sadar ya bagaimana ya bang orang hidup bang pengen maunya aja gitu ya pengen senang pengen kaya gitu bang bangunan doang gitu ya udah senaknya begini ya ibu udah sadar gitu ini juga saya atas nama pemerintahnya sayang yang ucapin terima kasih sama-sama ibu ya gak banyak-banyak terima kasih sama si ade gitu udah diurusin udah dibawa gitu sama ibu sama-sama jadi kemarin juga mohon maaf kemarin kan sebenernya lebaran dirumah sebenernya lebaran dirumah jadi karena saya ada musibah jadinya ibu juga malum lah akhirnya ya udah saya baru bisa jemput sekarang jadi kalau panjang umurnah ketemu lagi sama lebaran amin ya Allah entah ada lebaran haji saya juga tadinya mau lebaran di Kalimantan di adek iya di kampung istri kan akhirnya gak jadilah diganti tiketnya karena saya musibah kan ini obat ini kontrol-sel kontrol ini ke kontrol nanti dikasih ke PRW atau ke siapa gitu nanti kasih ini sebelum obatnya habis ya iya jadi jangan sesudah obatnya habis baru dikasih ini ini obatnya lagi yang masih dibawa masih ada itu lain ya udah gak dipakai lagi itu udah gak dipakai lagi jadi dikasihnya setengahnya setengahnya dipotek ini kan ada itunya sehari gitu sehari enggak enggak dua kali sehari sebelah satu kali sebelah seterah mau pagi mau sore seterah jadi sebelum obat ini habis yang ini nih ini kasih kasih ini kasih ke fireway atau siapa gak apa-apa ya gak apa-apa gak apa-apa nanti kan ini resepnya ada nama obatnya disini nanti pihak puskesmas yang tahu waktu keselakaan saya khawatir ya saya juga saya juga udah saya juga udah mikir saya gak gak bisa bangun kan iya saya udah saya takut saya cacat di lumpuh saya udah pikirannya kayak gitu aja lihatin YouTube terus untuk seragetnya gimana enggak lihat lagi ku YouTube enggak ada belum ada ini iya memang ada mungkin yang lain belum ada memang ibu kita pamit ya bu ya tar dulu pak apa udah gak usah repot-repot gak usah repot-repot gak usah repot-repot enggak gak udah gak usah repot-repot gak usah-gak usah bu kita pamit ini memang kenangan lah dari ini buat pak Umar pak Umar ya pak Umar mantar lah wah udah kenyang bisa banget lagi udah kenyang aduh ini sekali lagi pak Adif ya saya terima kasih sama-sama sama-sama pak RW ini sama-sama sama-sama pak RW sama-sama pak RW amin amin sama-sama pak RW semoga sehat semuanya pak RW ya amin karena kan kayaknya banyak ya karawang nih soalnya saya dapet laporan juga di Ciparega Ciparege 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 disana jadi dia ini apa kakinya kaki gajah segede sebelah disana cuman saya bilang gak tau nih bisa nyamperin apa enggak sekarang karena kan kemarin PSM itu minta nomor itu pak Di Ciparege iya sempet telepon cuman saya bilang tar dulu nih ngurusnya ini dulu nih dua nih ya kan satu-satu dulu kan gua bilang gitu itu di desa Cariu hmm ya udah saya kasih sih nomornya ya sempet-sempet telepon sempet telepon tapi ini bencangan bakal direbus ya tiga hari mah si ibu mah repot-repot eh nah Allah terus ini gimana bawanya jadi ini 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 jadi belum direbus kalau tiga hari ya jadi kalau tiga hari baru direbus dan dibersihin semuanya oh yaudah yaudah siap ini saya terima ya pak ya kita dapat oleh-oleh ini dari desa linggar sari mantep ah ya boleh-boleh sehingga nggak punya telur asing yang mateng apa enak kalau asing dicampur sama apa nasi bu kita pamit ya bu ya itu bacang udah nggak usah repot-repot iya maaf ya bu ya kalau salah-salah saya nitip semoga car sini bisa pulih semuanya insya Allah insya Allah ya nggak kapok ntar saya jangan kapok nggak ada apa-apa gitu siap siap RW yaudah pak Umar kita pamit ya terus dulu hahaha aku mau kesana dulu novelnya mau nggak eh kebale dulu mau nggak kebale yuk eh sana yuk mau nggak nah sekalian kita pamit ibu pamit ya bu ya yuk assalamualaikum nah ini tempat pak Umar nih dulu nih sebelum kita bawa jadi kan karena pak Umar itu kan terapi baru sekali insya Allah lah ini baru sekali udah pulih lah tuh ih baju siapa tuh tuh inget nggak inget nggak siapa udah jangan duduk lagi eh 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 jangan disentuh jangan disentuh jangan ditutup jangan ditutup jangan ditutup pulang di rumah pulang di rumah jadi emang mau kesin lagi mau dirantai lagi mau lagi rantai eh terserah eh terserah katanya nggak boleh nggak boleh udah pulang cukup 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 sudah cukup sudah Pak Umar berapa betah nggak dirantai kemarin ha Alhamdulillah betah kalau buat santai-santai nggak apa sih nih ya santai siang ngopi ngopi masa lalu udah apa pak apa pak apa pak oh jadi biar ngalir ya pakai kayu kasihan ya kadang-kadang ada kalau saya mau tembakan angin dia takut oh gitu tembakan angin takut ya mungkin dikira siapa kali ya ya udah teman-teman mungkin kita akhiri video ini jadi ini masa lalu Pak Umar udah udah Pak Umar udah gak tidurin sini lagi dan doain teman-teman semoga Pak Umar juga nggak sehat selalu dan bisa pulih total ya jadi nanti setelah ini sama warga sekitar itu Pak Umar mau dibuatin usaha kalau nggak salah ini buatin usaha buat dagang Pak Umar biar ada aktivitas gitu dan ini juga rantingnya udah nggak ada tuh lihat tuh rantingnya udah nggak ada dan ini udah nanti mungkin mau dibongkar kali mau di nggak tahu lah mau dibersihin atau gimana tapi pasti Pak Umar udah nggak di sini lagi ya udah oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini ambil hikmahnya dari semua ini ya karena walau bagaimanapun manusia itu tidak pantas dan tidak tidak seharusnya dipasung atau dirantai karena memang manusia itu bukan binatang binatang pun sebenarnya tidak harus dirantai seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih